yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Bali juga identik dengan agama Hindu. Lebih dari 80% penduduknya adalah pemeluk Hindu. Namun ada sebuah kampung di Bali yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Kampung ini pun sudah berdiri sejak abad ke-14. Siapa yang tak kenal Bali? Pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Masyarakatnya yang agamis dan bersahabat membuat banyak orang jatuh hati dengan pulau yang satu ini. Meski mayoritas penduduknya beragama Hindu, kerumpunan antarumat beragama di sana tetap terjaga. Salah satunya bisa kita saksikan di kampung Gelkel, Klungkung. Mayoritas warga yang tinggal di kampung ini merupakan pemeluk agama Islam. Menurut sejarah, Islam di Bali mulai ada sejak abad ke-14. Kampung Gelkel diakini sebagai tempat pertama berkembangnya Islam di Pulau Dewata. Raja Kutut Melesir pada saat itu memberikan tempat di sebelah istana. Dulu kan istana Gelkel Keraja itu berada di sebelah, kemudian memberikan tempat di sini. Kemudian sampai saat ini Alhamdulillah bisa berkembang biar. Mungkin sudah berkembang sampai akhirnya memberikan sebuah masjid. Beragam kegiatan keislaman ada di kampung Gelkel. Mulai dari pendidikan Al-Quran untuk anak-anak, hingga pengajian ibu-ibu yang rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dahulu kala, warga kampung Gelkel juga dikenal sebagai pejuang yang tangguh. Bersama Raja Klungkung, mereka berjuang melawan penjajahan Belanda, seperti yang digambarkan lewat tarian bernama Rodat. Umat Islam di Pulau Bali termasuk warga kampung Gelkel adalah masyarakat minoritas. Meskipun demikian, interaksi dan kerukunan antarumat beragama berjalan baik. Sebagai penanda kehadiran Islam di kampung Gelkel, sebuah masjid didirikan pada abad ke-14. Masjid Nurul Huda. Kebangunan masjid ini dahulu terbuat dari tanah, hingga mengalami berbagai perbaikan dan perubahan, seperti yang terjadi saat ini. Di sinilah aktivitas keagaman diselenggarakan. Di sini pula, napas keislaman warga kampung Gelkel terus disiarkan. Budi Krista, Kompas TV, Bali.